Informasi selanjutnya saudara, pra-peradilan dalam kasus dugaan penghinaan wali kota Solo, Jawa Tengah akan segera digelar. Pihak yang mengajukan gugatan sudah menerima surat panggilan dari pengadilan negeri Solo. Surat panggilan ini diterima oleh advokat Boyamin Saiman pada hari Rabu siang dari kantornya di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya Boyamin bersama sejumlah advokat mendaftarkan gugatan pra-peradilan terkait mahasiswa yang diduga menghina wali kota Solo di media sosial. Boyamin mengatakan sidang sudah terjatual pada hari Senin beratang. Dirinya mengajukan pra-peradilan karena menilai pemanggilan yang dilakukan polisi tidak sah. Tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan, serta bisa menimbulkan trauma bagi yang dijemput. Hari ini saya sudah menerima surat panggilan dari pengadilan negeri Surakarta tentang gugatan pra-peradilan yang sudah saya daftarkan hari Senin kemarin. Yaitu kami diminta datang untuk bersidang tanggal 29 Maret 2021, besok Senin. Dan ini saya cukup gembira karena pengadilan memproses dengan cepat, didaftarkan seminggu sudah langsung sidang. Artinya memang sesuai KUHAP memang begitu gitu, 3 hari, 3 hari. 3 hari ditentukan hakimnya, 3 hari menentukan jadwalnya dan jadwalnya sudah hari Senin besok. Gibran sendiri kembali menegaskan dirinya tidak melaporkan hal tersebut ke polisi. Bahkan dia selalu menegaskan jika dirinya sudah memaafkan orang yang menghinanya tersebut. Oh ya tanya Pak Kapur, saya kan nama Mas Gibran disanggutkan. Saya kan nggak pernah melaporkan, saya sudah bilang tuh, siapapun saya maafkan. Sementara dari Polresta, Solo sendiri belum ada tanggapan apapun terkait hal tersebut.